Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Barat mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat total 28 kg dengan total 50 miliar rupiah. Barang haram tersebut langsung dimusnahkan bersama narkoba jenis ekstasi di halaman Mapolda, Jawa Barat. Direkturat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap peredaran sabu-sabu dengan total berat sebanyak 28 kg dari 5 orang tersangka yang ditangkap di sejumlah tempat persembunyian berbeda. Total sabu-sabu dengan nilai mencapai 50 miliar rupiah ini didapat dari 4 kasus selama 2 bulan terakhir, yakni periode Maret dan April 2018. Barang bukti narkoba sabu-sabu tersebut pun langsung dimusnahkan bersama dengan barang bukti narkoba lainnya, yakni ribuan butir pil ekstasi dan ineks. Kelima tersangka pengedaran narkoba jenis sabu tersebut dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Yuwana Kurniawan, Bandu TV